Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Perbedaan antara tiktok shop dan tiktok affiliate Jadi banyak banget yang komen, kayaknya tuh banyak yang salah paham juga deh Mengenai video-video yang sering aku share untuk penarikan omsep ya Atau penarikan uang dari tiktok shop Jadi guys, aku mau kasih info ke kalian nih Jadi tiktok itu dibagi dua ya, ada tiktok shop kemudian ada tiktok affiliate Dua-duanya bisa kalian lakukan dan bisa dapet komisi atau dapet perolehan uang dari si tiktok Gimana caranya? Aku bakalan kasih tau ke kalian semua Tapi kalian harus pahami dulu antara tiktok shop dengan tiktok affiliate Aku mau jelasin tiktok shop dulu ya guys Jadi tiktok shop ini adalah bagian dari tiktok Dan itu tuh isinya kayak marketplace guys Jadi marketplace itu kayak tempat untuk jual beli barang nih Contohnya baju, kemudian peralatan rumah tangga, makanan semuanya banyak disana Dan itu tuh barangnya dari kita sendiri Jadi tiktok shop itu adalah sebuah platform ya Yang digunakan untuk jual beli Barangnya dari aku sendiri Jadi bener-bener aku punya barang, aku jualan di tiktok shop Nah nanti kalau misalkan untuk promosinya, aku promosi sendiri Nanti ada yang beli ke aku, aku bakalan packing sendiri Dan nanti diantarkan langsung ke ekspedisi oleh aku sendiri Jadi itu adalah tiktok shop ya Tiktok shop tuh bener-bener barangnya dari kita, packing dari kita, kemudian diantarkan ke ekspedisi oleh kita sendiri Bener-bener semuanya pure dari kita sendiri Nanti untuk perolehan uangnya itu adalah penghasilan dari jualan yang sudah kita lakukan gitu Dan nanti bakalan kita tarik dengan sendiri ya Itu untuk tiktok shop Next, aku bakalan bahas untuk tiktok affiliate Nah kalau tiktok affiliate Itu adalah kayak sebuah sistem nih yang dikasih sama si tiktok Gunanya itu untuk mempromosikan sebuah produk Dan nantinya tuh bakalan dapet komisi Ketika produk tersebut berhasil dipromosikan dan berhasil dibeli oleh customer Nanti kita bakalan dapet komisi ya hasil dari penjualan yang kita promosikan gitu Tapi bedanya kalau tiktok affiliate kita gak usah packing, kita gak usah antar ke ekspedisi Dan kita tuh gak ada hubungannya sama packing-mempacking barang tersebut Jadi kita bener-bener pure cuman mempromosikan Kemudian kayak membuat video tiktok-video tiktok yang pendek Kemudian menyematkan keranjang kuning Atau misalkan mau jualannya pakai live streaming nih Boleh, live streaming boleh dilakukan untuk mempromosikan produk-produk tiktok affiliate Nah jadi perbedaannya kalau tiktok shop itu produk sendiri Kalau tiktok affiliate adalah produk orang lain yang kita promosikan Dan hasilnya itu adalah komisi Untuk komisinya bisa ditarik dua-duanya? Bisa Dan kita juga bisa membuka dua-duanya Misalnya punya tiktok shop ya Punya tiktok affiliate ya Itu bisa dua Karena aku pribadi punya dua-duanya Aku jualan tiktok shop yang pernah aku share ya Yang omsetnya udah pernah aku share juga Itu adalah tiktok shop aku Dan tiktok affiliate aku juga pernah share sebelumnya Untuk komisi dan untuk beberapa produk yang estimasi komisi berapa Kemudian penghasilannya nanti yang didapat berapa minggu Itu aku udah pernah share di video sebelumnya di youtube aku Nah jadi kalian harus bedain itu ya guys Karena kenapa? Karena kalau gak paham nanti kalian bingung sendiri Ini tuh apa sih tiktok shop gitu Ini tuh apa sih tiktok affiliate ya Karena untuk penarikan komisinya berbeda guys Maksudnya berbeda itu Kalau misalkan tiktok affiliate itu nanti kalian tarik komisinya Khusus untuk komisi tiktok affiliate Untuk tiktok shop itu khusus penarikan komisinya untuk tiktok shop gitu Jadi di tabungan yang berbeda Jadi maksudnya tuh di penarikan yang berbeda ya Enggak satu Tapi kalau masuk rekening sama Masuknya ke rekening kita masing-masing Cuman tempat penarikannya berbeda antara tiktok shop dengan tiktok affiliate Nah jadi teman-teman buat kalian semua nih Yang pengen dapet uang dari tiktok Bisa banget kalian buka tiktok shop Dan bisa juga kalian buka tiktok affiliate Karena itu bener-bener lumayan banget Apalagi untuk sampingan yang bener-bener diseriusin gitu Nah seperti itu ya untuk penjelasannya Jadi itu penjelasan secara detailnya dan secara sederhananya Semoga kalian semua bisa mengerti dengan penjelasan yang sudah aku paparkan tadi Oke guys itu dia video hari ini dari aku Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye